Hari ini kita ke RRI Subrabaya Dialog tentang Prioritas Program Kerja Kepala Daerah Baru yang kemarin dilantik Ayo kita ikuti, masuk ke dalam Terima kasih banyak dan kami juga undang anda lainnya menegar ya Yang merupakan warga dari Tom Ipin Baru Silahkan untuk bergabung bersama kami Dan kali ini Pak Guzman Fawzi ini juga sudah hadir bersama kami Padahal rasa saja saya ngapainya Pak Beliau selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Sohiyun Terima kasih banyak sudah hadir Tadi sedikit kemacetan ya Pak Maaf ya agak macet tadi Tadi agak macet berarti ini menjadi salah satu keseluruhan juga bisa jadi Pak Betul, ini jadi sebuah hal yang perlu dicarikan solusi oleh yang terpilih yang dilambil Baik, dan padahal kita akan coba untuk berbincang Untuk program kerja prioritas Kepala Daerah Baru bersama Bapak Agus Pengamat politik Sumesa Dan kali ini Pak Agus ada kurang lebih 17 wilayah 17 wilayah yang dilantik dan ini mempunyai tanggung jawab yang besar Tapi ada juga dari para pendengar kami yang memang mengeluhkan begitu ya Dari bagaimana 100 hari itu apakah mungkin bisa tercipta 100 hari benar-benar real jadi janjinya Ya, terima kasih Mas Wahyu Terima kasih para pendengar Apakah 100 hari bisa mampu Maka hari itu sangat bergantung kepada posisi kedua maksudnya Kepala Daerah Bupati, Wakil Bupati, Wari Kota, Wakil Wari Kota Apakah disupport betul dengan atau oleh masyarakat Jadi perlu dibuktikan pada hari-hari 9 Desember kemarin Pilihannya itu memang betul-betul pilihan suara hati dari masyarakat yang ingin support Kepala Daerah untuk melaksanakan visi-visi programnya Atau hanya karena politik uang Nah, kalau hanya politik uang kemarin Kemungkinan agak berat yang terlantik kemarin untuk mengerjakan dalam 100 hari Tetapi karena kalau memang ya ini adalah hal yang diharapkan Sangat mungkin beliau dengan mudah untuk menjalannya Mas Wahyu Oke, tapi yang pasti dalam 100 hari Kalau tadi bilang tanggal 9 Desember kemarin adalah pilihannya Tapi kan juga ada yang tidak memilih Tapi tidak banyak politik loh, Pak Tadi kan ada yang berdasarkan banyak politik ya, Pak Tapi tidak banyak politik, tapi itu bukan pilihannya Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti ini? Ya, ini bagi mereka yang tidak memilih Ya, ini memang harus betul berharap Dan dijawab oleh yang terlantik kemarin Jadi bagi mereka yang tidak memilih Baik memilih pasang lain Atau tidak memilih karena mungkin kesibukan Dan mungkin agak malas begitu Nah, pada kesempatan ini siapapun berharap Maksudnya menangis janji Bahwa 100 hari ini harus diselesaikan Karena 5 tahun itu tidak lama 100 hari itu simbol dari Apakah yang bersangkutan Dalam waktu 100 hari sebagai simbol dari 5 tahun Itu mampu nggak? Kalau tidak, maka kecil kemungkinan Itu agak berharap Misalkan, yang paling dipesankan oleh Dabdadi Itu adalah bagaimana penanganan COVID-19 Itu kan merupakan problem bersama Di 17 atau 19 kabupaten utam Atau bahkan seluruh Indonesia Itu menjadi problem utama Yang pasti kemarin ada Perbagai zona dari masing-masing daerah Hal itu harus diselesaikan Dalam artian Ketika pemerintah pusat sudah menampilkan Proses vaksinasi gelombang pertama Nanti dilanjut gelombang tua Maka Masih ada banyak yang juga belum terkena Maksudnya mendapatkan vaksin Hal ini Mereka yang baru dilantik Harus bisa mencari solusi Berkait dengan penanganan Tok sudah dimulai Diberi contoh oleh pemerintah pusat Sehingga seharusnya Bisa dikembangkan Bagaimana berbagai kebijakan Untuk penanganan COVID-19 Yang kedua Terkait dengan Bagaimana Pemulihan perekonomian Yang sudah satu tahun ini Mereka tidak bekerja secara Maksimal dalam artian Mereka yang Taruhlah pegawai negeri Oke lah mereka digaji yang normal Bagi mereka yang Gajian yang berdasarkan pekerjaan Hari Sampai hari ini Pasti mereka menemukan kesulitan Lah Yang baru terlantik Harus mencari solusi Itu Dua pesan itu Yang dari Yang satu pesan dari KPK Bagaimana menampilkan Pada kesempatan ini Memulai seratus hari ini adalah Tanpa ada Ya korupsi Maksudnya Menampilkan Tampak ada korupsi Menampilkan pemerintahan bersih Jangan sampai kemarin Seorang gubernur Beliau itu mendapatkan Apresiasi Anti korupsi Pada tahun 2017 Tahu-tahu kemarin Ditangkap Kameda Maksudnya ini adalah Pesan Awal dari proses Pelantikan ini Kemudian ada ditangkap Jangan sampai Yang baru ditangkap Baru dilantik Kemudian mengikuti Padahal Beliau itu Berprestasi Tapi selanjutnya Kok juga ditangkap Ini menjadi hal yang Segera diselesaikan Begitu Mas Wadji Tapi namanya Kalau seratus hari Menampilkan pemerintahnya bersih Tapi tidak hanya seratus hari ya Pak ya Kita harapkan dalam Mataan itulah Agak-agak Agak-agak Ngeri soalnya Kalau seandainya Seratus hari bersih Tapi ketika Seratus satu hari Gitu ya Langsung penangkapan Kalau seratus hari Itu tidak bersih Maka kemungkinan Sesudah itu Sampai lima tahun Lebih tidak bersih Oke Dan kali ini Saya coba Sekali lagi Undang-Undang Anda Pendaki Ariel Untuk bergabung bersama kami Di 08133 Satunya 4x 992 Tapi kita mau Rehat terlebih dahulu Saya persilakan untuk Pak August Mungkin ingin Minum terlebih dahulu Untuk di pagi hari ini Karena kita masih Membahas mengenai Program kerja prioritas Kepala Daerah Baru Kita coba Kupas satu persatu Apa yang menjadi pesan Dari Dendakri tadi Dan juga dari KPK tadi ya Pak ya Kita melihat Potensi-potensi korupsi Apakah juga nantinya Akan terjadi Selama 100 hari Di 17 Kepala Daerah yang baru ini Tetaplah bersama kami Di Pro 1 RNI Surabaya Kadal Inspirasi Dalam Nintas Surabaya Pagi Masih berbincang Mengenai program kerja Perjualitas Kepala Daerah Baru Berdengar Untuk di pagi hari ini Bersama naras Menurut kami Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya Umesang Bapak Agus Makhlut Fausi Dan Kalau tadi di awal Kita sudah membahas Mengenai bagaimana Sebenarnya Untuk 100 hari Lebih tepatnya Harus membuat Suasana itu Terlihat Raffi Ibu Yudha ya Pak ya Seakan-akan Karena memang Image 100 hari itu Seperti membayangkan Itu akan terjadi Selama 5 tahun ke depan loh Begitu Apakah memang Demikian sebenarnya Pak Agus Ya Menurut saya benar Jadi 100 hari itu Semacam Ringkasan Dari 5 tahun tersebut Kalau misalkan Dalam 100 hari itu Jadi kan Yang persangkutan itu Berhasil Kemungkinan Dalam 5 tahun itu Berhasil Mengapa? Saya katakan begitu Karena Orang untuk Maksudnya Seseorang yang baru Dilanggai Pengen Membuktikan Bahwa Program dan Pisi-pisi pada Waktu kampanye Kemarin Itu sesuai Dengan Apa yang Dihadirkan Selama 5 tahun Dan pada 100 hari ini Adalah Hal yang Pertama kali Diamati Jadi kalau kita Melihat Misalkan Kita baru bersekolah Atau kita Baru bekerja Maka hari-hari Pertama Itulah Yang diperhatikan Kalau Pada hari-hari Pertama Itu tidak serius Hampir Dipercaya Dipastikan Selanjutnya Tidak serius Tetapi Kalau dalam Hal Hari-hari Awal Itu kemudian Serius Kemungkinan Akan lebih Serius Atau Kemungkinan Akan kendor Ketika tidak Ada proses Pengamatan Lagi Jadi Di sini Adalah Sebagai wajah Depan Dari Kepala Apa itu Kepala Dara Untuk 5 tahun Itu Mas Nah Kalau kita Coba Kembali Berat Tadi Apa yang Disampaikan Ataupun Juga Amanah Begitu Diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Terhadap 17 pasangan Ini Mengenai Penanganan COVID-19 Lalu Juga Mengenai Bagaimana Pengangguran Ini Bisa Diritaskan Karena Banyak Sekali Sektor Yang Terpukul Sekali Di Awal 2020 Terakhir Bulan Pertama Bulan Maret Akibat COVID-19 Langkah Yang Memang Harus Menurut Pak Agus Apa Terlebih Dahulu Apakah Menyelamatkan Dari Penularan COVID-19 Atau Menyelamatkan Dari Penganggurannya Terlebih Dahulu Yang Menjadi Kebutuhan Awal Itu Adalah Kesehatan Dari Seluruh Warga Itu Yang Paling Penting Meskipun Ini Bukan Menjadi Alasan Bagi Kepala Daerah Terpilih Untuk Tidak Menampilkan Tentang Pemulihan Perikulum Jadi Memang Ini Seheran Sejarah Tetapi Yang Menjadi Pintu Pertama Kesehatannya Karena Kalau Orang Yang Sudah Tidak Sehat Mungkin Dia Sudah Tidak Bisa Berbuat Apa Menjadi Ancaman Untuk Seluruh Warga Penduduk Yang Selanjutnya Dia Perkabar Dan Meninggal Dunia Kalau Sudah Begitu Sudah Sama Sekali Sudah Bisa Produktif Yang Pasti Begitu Lalu Jadi Gini Untuk Menampilkan Kesehatan Kesehatan Kan Tidak Cukup Kita Berbicara Kita Membuat Regulasi Misalkan Pada saat ini PPKM Gru Kemudian Disitu Ditegakkan Yang Selanjutnya Orang Yang Melanggar Adalah Hukum Dan Membayar Dan Selanjutnya Itu Menurut Saya Hal Yang Relatif Tidak Menyelesaikan Permasalahan Tetapi Menghasilkan Permasalahan Baru Karena Yang Paling Penting Adalah Kalau Di Dalam Keberadaan Sosial Bagaimana Masyarakat Itu sadar Bukan Bagaimana Masyarakat Itu Mendapat Hukuman Mendapat Hukuman Itu Kan Pola Pendidikan Lama Yang Mereka Belum Terdidik Saat ini Semuanya Terdidik Tapi Terkait Dengan Kesadaran Taruhlah 3M Atau 5M Itu Menjadi Penting Hanya Saja 3M 5M Itu Kan Kadang Elit Itu Menampilkan Hanya Di Panggung Depan Ketika Ada Acara-acara Formal Atau Ketika Dia Mengkampanyekan 3M 5M Tetapi Dalam Praktek Sehari-hari Kemudian Perdeteksi Ditemukan Dia Tidak Menampilkan Yang Seharusnya Dilaksanakan Hal ini Kemudian Mengakibatkan Yang tidak Bagus Maksudnya Masyarakat Pasti akan Meniru Yang Lebih Parah Lagi Dan Terkait dengan Yang Hukuman Tadi Hukuman Itu Sekarang Sudah Relatif Tidak Bagus Untuk Bagaimana Kesadaran Tersebut Karena Mereka Mereka Misalkan Ya Sudah Saya Itu Memang Tidak Rencana Untuk Melanggar Tapi Karena Memang Blah Blah Intinya Dia malah Keluar Uang Dan Malah Terkait Dengan Perekonomian Dia Bermasalah Jadi Pemerintah Yang Terlantik Itu Menurut saya Kesadaran Masyarakat Itu Yang Paling Utama Bagaimana Bisa Mengajarkan Kesadaran Itu Perlu Dibuktikan Kalau Saudara Itu Memang Kemarin Dipilih Buktikan Bahwa Rakyat Itu Mencintai Saudara Cara Cintanya Itu Bukan Apa Bahwa Mereka Sadar Untuk Mengenangani Atau Melawan COVID-19 Bukan Hanya Lainnya Tetapi Sekarang Mereka Sadar Untuk Membantu Pemerintah Maksudnya Pemerintah Daerah Terkait Dengan Pandemi COVID-19 Ini Yang Paling Penting Oke Baik Nah Kalau Dari Dua Itu Sudah Kita Bahas Nah Kali Ini Melihat Kebali Yang Disampaikan Kalau Dari Kementerian Sudah Dari KPK Pun Juga Ada Mengenangkan Tadi Di awal Kita Sudah Sentir Sedikit Mengenai 100 Hari Jangan Sampai Terlihat Jangan Sampai Terlihat Kotor Tapi Untuk Itu Menjadi Terminan Bahwa 5 Tahun Terima Jangan Sampai Kotor Tapi Apakah Memang Ada Potensi Kesana Sebenarnya Dari 17 Wilayah Ini Setiap Orang Itu Berpotensi Melanggar Kalau Yang Bersambutan Itu Tidak Dikawal Oleh Legislatif Atau Lembaga-lembaga Prodemokrasi Lainnya Karena Yang Namanya The Power Tentu Kerap Jadi Sebuah Kekuasaan Itu Berpotensi Untuk Apa Ya Minterin Terhadap Siapapun Yang Ada Di Bawah Hal Dalam hal Ini Adalah Korupsi Siapa Manusia Yang Tidak Terparet Materi Ataupun Uang Dan Yang Lebih penting Lagi Mas Hayung Yang Lebih penting Lagi Adalah Pada Waktu 9 Desember Kemarin Kalau Yang Bersambutan Itu Terpilih Karena Politi Uang Dia Berpotensi Besar Untuk Ditangkap APK Karena Pasti Menjadi Kepala Daerah Yang Dipikir Pertama Kali Adalah Bagaimana Mengembalikan Uang Uang Yang Kemarin Digunakan Untuk Ya Politi Kuang Itu Saya Tidak Yakin Bahwa Mereka Itu Kemudian Dihklas Menjadi Kepala Daerah Ketika Dia Berpolitik Uang Tetapi Kalau Dia Tidak Berpolitik Uang Tetapi Karena Memang Didukung Berbagai Komponen Masyarakat Maka Dia Tidak 100 Hari Atau 5 Tahun Itu Dikerjakan Secara Serius Ia Menampilkan Visi Misi Programnya Jadi Pak Gubernur Saja Yang Mendapat Apresiasi Sekali Kita Ulangi Lagi Yang Mendapat Apresiasi Kepala Daerah Anti Korupsi Itu Kemudian Dia Harus Terkapar Maksudnya Ditangkap Dengan Uang Yang Sangat Cederhana Uang 2 Milihan Tidak Banyak Bagi Gubernur Tapi Dia Kemudian Terpangkap Kalau Memang Dia Terpangkap Luang Yang Kemungkinan Masih Ada Yang Lebih Bisa Dan Tidak Tidak Tertangkap Hidupan Lagi Sekian Lagi Coba Undang Anda Menenggara Karena Cukup Menarik Dalam Kesempatan Hari Ini Kita Berbincang Bersama Pagus Ya Kepang Nama Politik Dari Universitas Negeri Surabaya Di Pagi Ini Karena Memang Kita Sempat Memang Bagus Ya Beberapa Waktu Lalu Ternyata Ada Pemimpin Daerah Yang Tiba-tiba Di Angkat Oleh KPK OTT Dan Segala Macam Sudah Dan Kali Ini Dari 17 Ini Karena Ada Juga Background Tertentu Yang Terpilih Seperti Salah Satunya Dari Kediri Dari Langsung Begitu Ya Oleh Salah Sama Petinggi Di Negara Ini Lalu Melantikan Ini Kan Juga Menjadi Pertanyaan Jadinya Apakah Memang Bisa Dipegang Tidak Terjadi Korupsi Apakah Memang Bisa Bersih Pemimpin Ya Kalau Kita Kan Berharap Kepada Mereka Yang Lalu Di Lantai Itu Bersih Bila Ditangkap KPK Kita Betul Jadi Kita Juga Tidak Suka Mereka Ditangkap KPK Karena Ya Kemungkinan Seandainya Diganti Orang Maka Juga Kemungkinan Hal Yang Sama Ketika Dia Orang Hebat Terpilih Dari Lantai Ditangkap Kemungkinan Lawan Politiknya Atau Orang Orang Di sana Ketika Bermain Politik Itu Sama Politik Kuangnya Akhirnya Kemudian Berpotensi Untuk Menggarong Keuangan Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat APBN APBD Dan Hal ini Akan Berpotensi Akan Terulang Maka Kalau Saya Harap Dari 17 Ini Atau 19 Nanti Kalau Dilantai Semuanya Di Jawa Timur Itu Tidak Usah Ditar KPK Taruh Misalkan Kemarin Pada Waktu Pemerintah Kemarin Itu Orang Yang Kita Hormati Juga Di Kabupaten Malang Nomor 16 Halang Itu Padahal Kita Melihat Beliau Adalah Orang Yang Juga Kita Hormati Maksudnya Namanya Korupsi Itu Akan Masuk Pada Siapapun Dia Tidak Mengenal Bahwa Dia Orang Yang Mempunyai Kelar Sampai Profesor Atau Beliau Mempunyai Kelar Taruhan Keagamaannya Atau Penyelah Lainnya Hal Ini Kemungkinan Pertama Yang Bersambutan Itu Memang Ya Nakal Sampai Kemudian Main Politik Uang Kemungkinan Kedua Teman-teman Legislatif Tidak Mengawal Dalam Prosesnya Bahkan Legislatif Bersekongkol Dalam Proses Berbagai Pembangunan Yang Ada Taruhan Misalkan Membuat Infrastruktur Begitu Bahkan Dia Tidak Mengawal Bagaimana Keuangan Untuk Memang Infrastruktur Itu Kemudian Dikawal Untuk Tidak Dikorupsi Dengan Berbagai Rekanan Tapi Bahkan Legislatif Misalkan Saya Aja Yang Kerjakan Akhirnya Kemudian Lebih mudah Dalam Hal Keputusan Pemerjakan Tetapi Di belakang Itu Kemudian Uang Itu Sudah Dirundingkan Nah Disini Posisi Yang Kedua Dari Legislatif Harus Bertang Jawab Karena Dalam Posisi Ini Siapapun Apakah Posisi Legislatif Yang Mendukung Atau Tidak Mendukung Yang Kepala Dari Terpilih Tersebut Itu Adalah Penting Lupakan Semuanya Sebelum 9 Desember Taruh Ada Tiga Dua Kelompok Kemarin Lupakan Semuanya Legislatif Pada Hari Ini Tentunya Dikung Melih Pakai Semuanya Awasi Teman Teman Maksudnya Kepala Daerah Maksudnya Yang Terlambat Sehingga Dia Aman Sekali lagi Kalau Pemerintah Daerah Itu Maksudnya Kepala Daerah Itu Di Labeling Koruptor Sangat Mungkin Orang Satu Kabupaten Atau Satu Provinsi Atau Satu Kutama Dia Itu Orang Punya Perseksif Wah Kepala Daerah Saja Koruptor Tembung Orang Di Bawah Juga Koruptor Semuanya Ini Jadi Masalah Semuanya Tapi Bisa-bisa Labeling Itu Menurut Kemana-mana D D D D D D Terima kasih.